Halo sobat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama TH channel official channel yang membahas tutorial tutorial Android membahas tutorial youtuber pemula dan membahas aplikasi-aplikasi penghasil uang di Android nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial untuk sobat semuanya yaitu cara menyembunyikan aplikasi di HP Vivo Y12 ya dan mungkin cara ini berlaku atau berfungsi untuk HP HP Vivo lainnya ya Oke jadi disini kita tidak perlu mengunduh aplikasi lain cukup menggunakan aplikasi bawaan dari Vivo Y12 atau HP Vivo lainnya ya sebelum ke tutorialnya jangan lupa like comment subscribe dan juga share terima kasih saya ucapkan untuk kamu yang udah support channel ini semoga sobat semuanya sehat selalu sukses selalu dan diberikan kemudahan dalam segala sesuatunya Oke kita langsung saja ke aplikasi maaf kita langsung aja ke tutorialnya nah jadi di HP Vivo Y12 itu ada fitur atau aplikasi bawaan bawaan HPnya untuk menyembunyikan aplikasi yaitu aplikasinya ini ya namanya e-manager ini ya e-manager yang ini sobat nah aplikasi ini bisa menyembunyikan aplikasi yang ada di HP Vivo Y12 kita Oke caranya kita buka saja aplikasi e-managernya nah disini fitur-fiturnya banyak sekali ada untuk pembersihan ruang untuk mengosongkan ruang ya kemudian ada pengelola lalu lintas data ada pengelola aplikasi dan pendeteksi keamanan nah untuk menyembunyikan aplikasi di HP Vivo ini kita pilih yang rekomendasi alat yang berada di bawah ini ya Oke nah nah disini ada n n kripsi aplikasi nah inilah fungsinya ini berfungsi untuk menyembunyikan aplikasi diantaranya ya Oke caranya kita buka saja n kripsi aplikasi pokoknya ya Nah di sini kita masukkan kunci handphone kita atau kode ataupun pola kemudian disini kita klik eh sembunyikan aplikasi ya yang bagian bawah ini Oke Nah di sini kita tinggal centang aja di sini sudah nampak atau terlihat aplikasi-aplikasi yang kita install Oke contohnya kita mau menyembunyikan WA ya WhatsApp kita klik saja sampai berwarna biru seperti itu kemudian kita klik kompirmasi Nah setelah itu kita kembali ke layar HP kita akan tadi kita udah menyembunyikan WhatsApp di sini kita lihat WhatsAppnya tidak ada ya tidak ada aplikasi WhatsApp di HP saya ini karena sudah disembunyikan kemudian untuk menampilkan lagi aplikasi WhatsAppnya kita klik lagi atau kita buka lagi aplikasi e-managernya seperti itu dan kita buka lagi enkripsi aplikasi kita buka kunci HP kita kemudian kita klik lihat aplikasi tersembunyi nah disini adalah aplikasi tersembunyi ya jadi kita bisa menggunakan aplikasi yang tersembunyi ini lewat aplikasi bawaan Vivo ya yaitu e-manager kita buka nah seperti itu kawan Oke semoga video tutorial sederhana ini bermanfaat untuk sobat semuanya jangan lupa like comment share dan juga subscribe ya akhir kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh